Kita ke informasi lainnya pemirsa saat reskrim Polores Metro Jakarta Timur telah menetapkan Gatan Saleh sebagai tersangka kasus penembakan kantor travel di Jatinegara Jakarta. Polisi masih mendalami keterangan tersangka yang mengaku telah membuang senjata apinya kealiran Kali Ciliwung. Gatan Saleh, pelaku penembakan kantor travel di Jatinegara Timur Jakarta telah diringkus oleh polisi di kawasan Bogor, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan sementara penembakan terjadi setelah pelaku dan korban berselisih dan cekcok melalui pesan singkat WhatsApp. Pelaku juga mengaku bahwa senjata api yang digunakan telah dibuang kealiran Kali Ciliwung. Saat ini polisi masih terus mendalami dan memeriksa pelaku sementara pelaku disangkakan pasal 338 Junto, pasal 53 tentang percobaan pembunuhan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Sesuai hasil penyidikan, status GSH dapat ditikadkan menjadi tersangka, dari saksin menjadi tersangka. Ini adalah alat bukti yang ada, yang dapat disita oleh arah penyidikan. Sementara dari hasil olah tempat kejadian perkara di kantor travel korban, polisi menyita barang bukti berupa peluru dengan kalibar 7,65 mm. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainews melaporkan.